PEMERDEKAAN INDONESIA 17 Agustus 1945, itulah hari kemerdekaan kita Hari Merdeka Nusantan Bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka Selama hayat masih di kandung badan Kita tetap sedia, tetap sedia mempertahankan Indonesia Kita tetap sedia, tetap sedia membela negara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pembelajar, bagaimana perayaan 17 Agustus di tempat kalian Sudah pasang berdera dan umbul-umbul kan? Marilah kita rayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Dengan sukacita dan juga semangat Jangan lupa, kita patuhi protokol kesehatan Supaya bangsa kita segera merdeka dari Covid-19 Dan tidak lupa, doa kita pajatkan untuk para pahlawan yang telah berjuang Sehingga kita bisa menikmati alam kemerdekaan ini Para pembelajar, seperti yang kita ketahui Para pemuda dan kolongan tua Bekerja bersama untuk menyusun Rencana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Akhirnya, tepat pada pukul 10, tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno Didampingi oleh Dr. Andos Muhammad Hatta Semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka Terus menggelora dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Di dalam Undang-Undang Dasar tersebut Terdapat bagian pembukaan Apa ya hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Apa makna dari kedua naskah tersebut Dan bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mari kita simak dalam sajian berikut ini Kita sudah memasuki pembahasan bab berikutnya Yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan materi pokok Memahami kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indikator pembelajaran ada empat Yang pertama, sikap spiritual Yaitu berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa Kedua, sikap spiritual Yaitu berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara Serta peraturan perundangan lainnya sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketiga, pengetahuan A. Menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B. Menelaah makna hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan proklamasi keperdekaan B. Menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sedangkan tujuan pembelajaran kita Yang pertama, menjelaskan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan sesudah perubahan atau amandemen Yang kedua, menjelaskan makna yang terkandung Dalam tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang keempat, menjelaskan isi yang terkandung dalam naskah proklamasi kemerdekaan Kelima, mendeskripsikan hubungan pembukaan dengan proklamasi kemerdekaan Dan yang terakhir, adalah menjelaskan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Para pembelajar, pertama marilah kita cermati sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis pertama di Indonesia Setelah disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Sampai saat ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen Sistematika atau susunan Undang-Undang Dasar tersebut berbeda antara sebelum perubahan dengan setelah perubahan Berikut penjelasan perbedaan tersebut Sebelum perubahan, sistematikanya yaitu Satu pembukaan terdiri dari 4 alinea Yang kedua batang tubuh atau pasal-pasal terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan Dan yang ketiga adalah penjelasan Sedangkan setelah mengalami perubahan Sedangkan setelah mengalami perubahan Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yaitu Satu pembukaan terdiri dari 4 alinea Yang kedua pasal-pasal berisi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan Selanjutnya mari kita bahas makna tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea pertama Terkandung pernyataan objektif tentang hak kemerdekaan sebagai hak kodrati karunia dari Tuhan kepada seorang manusia maupun bangsa Selain itu terdapat juga pernyataan subjektif bangsa Indonesia Yaitu aspirasi untuk melepaskan diri dari penjajahan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Nilai yang terkandung dalam alinea pertama adalah Satu, pengakuan atas hak kemerdekaan Dua, anti penjajahan Baik penjajahan kepada suatu bangsa maupun penjajahan terhadap diri manusia Dan yang ketiga, penghormatan atas hak dan kedaulatan negara lain dalam konteks hubungan antarbangsa Kemudian pada alinea kedua Terkandung makna menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia Bahwa perjuangannya telah sampai pada saat yang menentukan untuk menyatakan kemerdekaan Itu terwujud dengan mendirikan negara yang bebas dari penjajahan Yaitu negara merdeka bersatunya masyarakat dan wilayah di bawah satu pemerintahan Atau negara yang bersatu memiliki hak memerintah sendiri Dan negara yang berdaulat menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh warganya Yaitu negara yang adil dan makmur Nilai yang terkandung dalam alinea kedua adalah Satu, penghargaan atas perjuangan mewujudkan kemerdekaan Dua, cita-cita nasional atau cita-cita bersama Yaitu terbentuknya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur Kemudian alinea ketiga Memuat pengakuan bangsa Indonesia Bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa Selain tekad atau keinginan yang suci untuk mewujudkan kehidupan yang bebas Kedua hal tersebut mendari pendorong atau motivasi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Nilai yang terkandung dalam alinea ini adalah Pengakuan dan kepercayaan akan keberadaan Tuhan Dua, keyakinan akan kekuasaan atau kekuatan dari Tuhan Tiga, keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada seseorang atau bangsa Yang berjuang di jalan kebenaran atau sedang menuntut haknya Kemudian pada alinea keempat kita mendapatkan makna Yaitu membuat prinsip-prinsip pokok Penegaraan Indonesia meliputi Satu, tujuan negara yang hendak diwujudkan pemerintah Dua, ketentuan diadakannya undang-undang dasar negara Tiga, bentuk negara Yaitu negara republik yang berkedaulatan rakyat Dan yang keempat, dasar negara Pancasila Nilai yang terkandung dalam alinea keempat adalah Satu, dekat mewujudkan tujuan negara sebagai arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka Dua, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang dasar atau konstitusi Tiga, pengakuan kekuasaan rakyat dalam pemerintahan atau kedaulatan rakyat Dan yang keempat, penghormatan terhadap dasar negara Yaitu Pancasila sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Selanjutnya, coba kalian dengarkan dan perhatikan rumusan proklamasi kemerdekaan berikut Proklamasi kami, bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain Diselenggarakan dengan cara saksama Dan dalam tempu yang sesingkat-singkatnya Jakarta, 17 Agustus 1945 Menurut kalian, apa saja yang terbuat dalam naskah tersebut? Ya, tepat sekali Naskah proklamasi kemerdekaan membuat dua hal Yaitu, satu, pernyataan kemerdekaan Indonesia Yang kedua, tindakan yang harus dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan Setelah kalian mencermati naskah proklamasi kemerdekaan Dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kalian tentunya menemukan beberapa hal yang saling berkaitan Coba cocokkan jawaban kalian dengan penjelasan berikut Hal pokok pertama yang termuat dalam naskah proklamasi kemerdekaan adalah Pernyataan kemerdekaan Indonesia Di alinea pertama, juga ditemukan pernyataan kemerdekaan Dengan diawali kalimat Kemerdekaan adalah hak segala bangsa Demikian pula di alinea kedua Disebutkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia Telah sampai pada saat yang menentukan Kemudian dipertegas dalam alinea ketiga Bahwa kemerdekaan yang diraih adalah berkat rahmat Tuhan Dan didorong keinginan yang suci untuk merdeka Hal pokok kedua yang termuat dalam naskah proklamasi kemerdekaan Yaitu, tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan Alinea keempat, memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Yaitu antara lain dengan menetapkan pernegara Republik Indonesia tahun 1945 Sehingga hubungan proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Merupakan satu kesatuan yang bulat Atau suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan Makna yang terkandung dalam tiap alinea pembukaan Merupakan amanat dari proklamasi kemerdekaan Dengan kata lain, pembukaan memuat pernyataan terperinci dari proklamasi kemerdekaan Para pembelajar, selanjutnya mari kita bahas kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Seperti telah disebut sebelumnya, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal Pembukaan lebih tinggi kedudukannya Karena pembukaan memuat kaida pokok negara yang fundamental Yaitu prinsip-prinsip pokok kenegaraan Indonesia Hal itu telah memenuhi persyaratan Yaitu 1. Pembukaan ditentukan oleh pendiri negara melalui PPKI yang telah mewakili bangsa Indonesia 2. Pembukaan memuat dasar negara Pancasila asas kedaulatan rakyat dan tujuan negara 3. Pembukaan menetapkan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Adapun, pokok kaida fundamental yang termuat dalam pembukaan adalah 1. Pokok-pokok pikiran yang diwujudkan dalam pasal-pasal 2. Pengakuan hak atas kemerdekaan 3. Pernyataan kemerdekaan 4. Cita-cita nasional 5. Tujuan negara 6. Kedaulatan rakyat 7. Dasar negara Pancasila Dalam pandangan hukum, pokok kaida negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukannya tetap kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk Merubah pembukaan akan mengancam kelangsungan negara Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia Pembukaan menjadi sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai universal dan lestari Universal berarti nilai-nilai tersebut diakini seluruh bangsa, misalnya hak atas kemerdekaan Sedangkan nilai lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa Nah, para pembelajar sudah pahamkan tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Selanjutnya, mari kita simpulkan hal-hal pokok dari pembelajaran kita berikut ini Terima kasih telah menonton! Tidak terasa kita sudah berada di akhir kegiatan pembelajaran Seperti biasa, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian Begitu juga atas kontribusi yang telah diberikan pihak-pihak yang ada di belakang kita dalam video pembelajaran kali ini Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, DTKN Asyid Merdeka